Intro Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pemukiman PUPRP Kebupaten Sumbawa Barat meloncing aplikasi berbasis Android bernama Sistem Informasi Mantap Tata Ruang, SIMANTAP Aplikasi yang berbasis web dan Android tersebut merupakan inovasi Dinas PUPRP Kebupaten Sumbawa Barat yang digunakan untuk menyebar luaskan informasi tentang pengelolaan tata ruang di Kebupaten Sumbawa Barat Selain itu dengan adanya aplikasi yang berbasis digital Android mempermudah akses masyarakat tentang informasi tata ruang daerah atau informasi para pengusaha yang ingin berinvestasi di wilayah Sumbawa Barat Sementara itu dengan adanya aplikasi SIMANTAR pemerintah Kebupaten Sumbawa Barat mendapatkan penghargaan dari Ikatan Ahli Perencanaan Nusa Tenggara Barat sebagai kebupaten pertama di Nusa Tenggara Barat dengan kinerja pengelolaan penataan ruang berbasis teknologi Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua IAP Nusa Tenggara Barat Arman Erduinanda kepada Bupati Sumbawa Barat Jadi penghargaan ini mungkin ya kami melihat bahwa saya melihatnya bahwa ini adalah pelopor ya saya melihatnya pelopor untuk di masalah tata ruang khususnya di pengendali aspek pengendalian pemanfaatan ruang ini yang harus kita, apa namanya kita ajungi jempol untuk Kabupaten Sumbawa mereka berani membuat suatu aturan berubah peraturan kebadi demi menjaga aspek pengawasan dalam pemanfaatan ruang sendiri ya saya pikir ini bagian dari layanan dan pemerintah ya bagaimana supaya akses masyarakat terhadap kebutuhan mereka untuk pemanfaatan ruang ini bisa mengembangkan akses dan lebih gampang di pengerti dan lain sebagainya saya pikir ini adalah salah satu utian kita bersama memberikan pelayanan yang terkepat, terbaik dalam perusahaan penataan ruang di Kabupaten Sumbawa ada gak pengembangan konektifitas dengan pengembangan perwisata? sangat dia berkoneksi jadi sekarang tidak perlu lagi orang datang ke kantor cukup dengan buka aplikasi mereka sudah tahu oh ini daerah ini bisa untuk perwisata apa bisa bangun ini, bisa bangun itu dan lain sebagainya itu sekaligus akan dibimbing dengan sistem ini akan dibimbing apa yang bisa dibangun apa yang bisa dimampatkan kemudian satu kawasan bukan yang untuk apa semua akan ada jawaban oke? selain itu Bupati Sumbawa Barat mengatakan hal ini merupakan bagian layanan pemerintah bagaimana supaya akses masyarakat terhadap kebutuhan pemanfaatan ruang lebih cepat diakses dan lebih gampang dimengerti serta hal tersebut merupakan ikhtiar bersama untuk memberikan pelayanan tercepat dan terbaik dalam urusan penataan ruang dan pengembangan pariwisata yang ada di Sumbawa Barat dari Kebupaten Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat Topan Iswandi KTV Terima kasih telah menonton!